Pak, katanya perusahaan Bapak tertarik dengan tanah 2 hektare keluarga saya untuk dibangun mall ya? Ini Pak, kertifikatnya kalau mau lihat. Saya rencana jual di 50 miliar, harga wajar Pak. Oh iya Pak, direktur kami tertarik untuk kerjasama bangun mall di atas tanah Bapak. Proyeknya senilai 1 triliun Pak. Oh, gimana kerjasamanya Pak? Jadi nanti kita bikin PT. Tanahnya Bapak, kepemilikannya kita pindah ke PT. Bapak pegang saham 20%, kami pegang 80%. Bapak nggak usah keluar dana sama sekali. Oh, jadi saya hanya kasih tanah aja, nggak usah keluar modal. Iya Pak, semua modal dari kami. Nanti pada saat bisnis mallnya sudah mulai berjalan, Bapak dapat membagian keuntungan setiap tahun berdasarkan persentase Bapak. Wah, boleh-boleh. Menarik juga ya? Iya Pak, kapan lagi bisa punya mall kan? Nanti saya koordinasikan pembentukan PT dan juga perjanjian kerjasamanya ya Pak. Siap Pak, keluarga saya Pak seneng banget nih. Kapan lagi bisa punya mall? Berkah banget. Pak, direktur keuangan kami info bahwa perusahaan sedang kekurangan dana. Kurang lebih sekitar 100 miliar Pak untuk konstruksi. Wah, 100 miliar. Saya harus masukin duit nggak? Saya mana ada duit sebanyak itu. Oh, nggak masalah Pak. Kalau nggak ada dana, nanti kami yang masukin 100 miliarnya. Tapi nanti saham Bapak akan terdilusi. Komposisinya akan menjadi 99,99% kami dan 0,01% Bapak. Wah, 0,01%. Jadi kecil banget dong, Bapak nanti bagi keuntungan. Saya nggak mau kerja sama ini lagi deh. Saya maunya Bapak beli tanah saya aja. Oh, nggak bisa Pak. Tanahnya sudah atas nama PT. Dan ini semua ada di dalam perjanjian kerjasama kita. Kalau Bapak mau ngambil balik tanahnya, Bapak harus beli dari PT ini. Minimal 200 miliar, karena di atasnya sudah ada pembangunan. Wah, kenapa jadi saya yang harus beli tanah saya sendiri? Makanya Pak, kalau punya tanah, diajak kerjasama dengan perusahaan properti. Jangan main asal yain aja. Wah, kok gilisih. Terima kasih. Terima kasih.